Intro Halo guys Sekarang aku lagi ada di Mall Ciputra, Surabaya Aku langsung ke tokonya Salvatore Karena kamu nih mau nyamperin temen aku, Tamara Karena aku mau nanya-nanya soal cara merawat kulit Kulit-kulit untuk tas dan sepatu Dan bahan-bahan kulit itu jenisnya apa aja sih Nah kita langsung tapak Tamara ya di dalam Kita masuk aja, ini tokonya Salvatore Ferragamo Tokonya bagus banget Dan kita sudah disambut dengan promo Wow Karena memang ini lagi seasonnya sale sih Jadi pasti banyak banget barang-barang yang sale Mulai 30%, 50% Dan ini dia Temen aku Tamara Halo 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 Jadi disini udah disiapin sama Tamara Beberapa jenis kulit ya Jadi tasnya Kalau dilihat disini ada beda-beda Ada beberapa jenis tas Dengan materialnya kulit Cuman cara finishing waktu pembuatannya itu beda Nah kita langsung cari tahu aja Apa sih bedanya dari tingkat-tipi kulit tersebut A few moments later Jadi Ini sekarang kita sudah ada di Salvatore Ferragamo Dengan beberapa jenis tipe kulit ya Jadi ada yang kalau dilihat sih Kalau mungkin orang awam gak ngerti ada yang halus nih Terus ada yang bertekstur Ada yang gak mungkin lah Nah bedanya apa nih Atau ada namanya nih Boleh di-share Jadi Ini yang kita itu sebelum kita tahu How to care our leather goods Ini kita harus tahu juga Kayak dia itu tipe kulit yang seperti apa Soalnya tiap kulit ini Yang berapa Tiap kulit beda itu juga Tiapnya itu juga beda Perawatannya itu juga beda Jadi kita harus tahu dulu Kayak dia itu tipe kulit seperti apa Kayak misalnya contohnya yang ini Ini tipe kulit Saviano Jadi dia tipe apa Kulitnya itu agak kaku Tebal Terus bertekstur juga Kalau yang ini teksturnya kayak bintik-bintik gitu Terus dia itu tipe kulitnya itu Kayak gak gampang scratch Jadi kena kuku begini aja Kayak gak apa-apa Ada tipe lagi apa Tipe Saviano yang lain itu yang seperti ini Kalau ini kelas cowok sih Tapi sama Modelnya apa Tipe kulitnya juga Saviano Yang konteksturnya beda lagi Misalnya dia finishnya macam-macam sih Jadi gak cuman satu atau dua itu Tapi biasanya kalau yang mungkin orang-orang tahu itu Yang kulitnya itu kayak garis-garis silang-silang gitu Kayak kotak-kotak gitu ya Kayak silang-silang hentuh gitu banyak Itu tipe Saviano juga Orang-orang yang memang suka banget Susatnya itu karena Dia paling Durable Enak lah ya Mau diajak geradakan Lebih aman lah ya Mau kena kuku Gak bakal gampang kegores gitu Cara bersihinnya itu Sebenarnya kalau kulit itu kurang lebih sama semua Harus pakai pembersih kulit Pembersih kulit apa aja sih Jadi gak mesti ini Jadi kayak beli di Apa Kayak supermarket atau kayak S hardware-hardware store gitu Itu pasti ada Kayak langsung tanya aja Pembersih kulit gitu Pasti dia Kasih ada rekomendasi beberapa brand Jadi gak mesti ini juga Cuman yang biasa aku pakai itu yang ini Ini jadi kayak bisa buat Melembapin kulit dari tas atau spatu Dan juga bersihin noda Atau tepu misalnya Jadi tinggal diaplikasiin ke kain microfiber Ini kain microfiber ya Dihalus banget Gak merosak kulit Terus belum diaplikasikan itu Mesti diusep-usep dulu Jadi mesti diusep-usep dulu Kayak gini Baru dikelapin ke tasnya atau Sepatunya Jadi misalnya ada bagian yang kotor Diusep aja Itu biasanya langsung bersih Terus jadinya lebih tambah Menkilap gitu Ini yang Biasanya Safiano Ini yang lain juga sama sih Cuman Kadang Misalnya kayak yang seperti ini Yang kulit halus nih Yang kulit halus nih Sepatu sama ini Sama sih kurang lebih Ini tuh Kayak lebih rawan Kalau misalnya Kena basah Kalau yang Safiano kan Mungkin tadi lebih tebal Jadi kalau misalnya kena air itu Yang penting Gak terlalu lama aja Masih oke Masih fine Tapi kalau ini Kalau gak cepat dikeringin Itu bakalan tinggalin percak Karena dia nyerep ya Iya Jadi sama kayak kulit kita Jadi kulit kan Sifatnya langsung nyerapkan Biasa main juga Itu apa namanya? Culp skin Culp skin ya Tapi biasanya orang-orang ngomongnya Ini termasuk Culp skin sih Jadi Yang kulit halus pokoknya Dan dia kayak lebih Terawan dengan scratch Jadi memang Mesti ekstra hati-hati Kalau misalnya ada kupu Mau buka Buka tasnya apa Mesti lebih hati-hati di sini Ya ini cara bersihinnya juga salah sih Tinggal di aplikasiin aja Kalau krimnya ini Terus diusep-usepin dulu Terus di Benda satu atau tasnya Tinggal nih kalau misalnya Apa Nyimpennya ini juga Kalau misalnya ada Lemari 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 gitu Oke Masih bisa Tapi Kan setiap tas Ada daspeknya Jadi misalnya Gini Tasnya Tinggal dimasukin aja Jadi Biar Enggak gampang Kena debu Atau transfer kalor Dari tas lainnya Jadi kalau misalnya kadang Tidak tas kita Kita dempet-dempet Gini Tidak sama tas lain Itu kadang takutnya Warnanya tuh Malah Apa Nular lo ya Tasnya yang lain Jadi kadang warna ini Jadi Tempel Jadi Dan sebaliknya Jadi Mending Tasbacknya Tidak Jadi ya Kalau beli tas Terus dapet Ini Dashback Ini buat tempat lain ya Buat tempat laundry Atau apa Jangan Tapi Pakailah untuk Menyimpan tas Oke Jadi kita lanjut Ke tipe Leather Selanjutnya Jadi ini Green leather Biasanya Maaf Namanya Cuman biasanya Mungkin orang-orang tahu Kulit jeruk Karena memang teksturnya Kulit jeruk Ya Kan ada teksturnya ini Serat-serat Serat-serat kulitnya itu masih ada Terus biasanya Cisinya itu kayak ini Lebih 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 lentur ya Lebih lentur Jadi tipe kulit ini Itu juga durable sih Jadi gak Gampang sketch juga Kayak tadi Cara bersihnya juga sama Nanti Di aplikasiin ke kain Microfibernya itu Dan tidak Tips lagi nih Kalau misalnya Urgent Atau tahu-tahu Misalnya Pas lagi pergi Lagi dipakai Kenak makanan Misalnya Itu Bisa Pakai Isu basah Atau kayak baby wipes Yang non alkohol Itu bisa dipakaiin Biar kayak Ya biar Setidaknya kotorannya Gak langsung Ngesek Ke kulitnya Tapi Jangan Pakai Hand sanitizer Atau alkohol ya Saatnya Kalau alkohol Itu Sifatnya Kering dan Lumayan keras juga Jadi bisa Merusak kulitnya Entah itu Kulitnya nanti Ngelepas Atau Apa Berubah warna Jadi jangan Mentang-mentang ini lagi Musim yang koron-mentang Semuanya dikasih alkohol Ya Jadi Jangan kena Yang rumah yang mahal gini Kan nyesek kan Kalau misalnya Rusak Atau kulitnya Jadi paling enak pakai Isu Ya Untuk baby Yang non alkohol Jadi Untuk baby aja aman Jadi kan bisa Terus Jangan Jangan Dibersihin Pake minyak payu putih Itu juga Sangat-sangat kebik No Itu Itu sahaja kan Keras juga Cairannya Jadi bisa Merusap kulit Entah Itu Buka warna Entah Kulitnya Nanti Lepas Minyak payu putih Cuma Keputnya Buat mas kakin Wah Alkohol Salah Tidak Kadang Oh iya Itu Soalnya Kan Terlalu Gampang Gampang Bersihnya Jangan Itu Malah Justru Merusak kulitnya Terus Ada satu Tipe kulit lagi Terakhir nih Yang sering kali Misalnya Bapak di Faragamo sih Sering kulit ini Jadi dia itu Halus Terus Ilat-ilat glossy Jadi Kalau yang tipe kulit ini Itu Gak boleh Gak boleh kena Kayak krim-krim gini Masuk air-air itu Gak boleh Jadi cuman Bisa Jadi cuman Bisa dibersihin Pake kain kering aja Tinggal dirusak aja Gitu Kalau yang ini Itu sih Kalau misalnya Cepet gitu Gak apa-apa Bisa dibersihin Bisa dibersihin aja Tipe kulitnya Tipe kulitnya Yang penting Jangan sampai kena air Kalau misalnya Kena hujan Gimana dong Ya Cepet-cepet gelap gitu aja ya Iya Cepet-cepet gelap Mesti sedia Tipe kulitnya Tipe kulitnya Ini emang lebih Agak susah sih Soalnya Dia gak boleh kena cairan Kalau kena air Kira-kira efeknya gimana Kalau Ada noda juga Ya Ini kan Soalnya ada lapisan lagi Yang bikin dia jadi glossy Yaitu Merusak lapisannya Itu Kalau Kena air terus Jadi makanya Kena krim EGB juga boleh Emang kalau Apa Apalagi Lapsri pen Terus kulit asli Emang lebih Perawatannya Mesti Lebih ekstra sih Soalnya Dia kan juga kulit asli Terus Habis itu Apa Tekstinya beda-beda Jadi emang Mesti Lebih Perhatian aja sih Nah Kalau untuk simpan sepatu hitam Paling bagus itu Disimpan di rak Atau dimasukin ke dosnya Sebenarnya sih Ditaruh di rak itu gak apa-apa Asalkan Tempat penyimpanannya Itu Jangan terlalu Panas Atau terlalu dingin Ya seluruh kan biasa aja Ber AC Oke Tapi jangan terlalu panas Dan Apa namanya Ya Lebih sering-sering Dicek aja Soalnya takutnya Kalau misalnya jarang dipakai Itu Kalau misalnya kulitnya Seperti ini Apalagi itu Bisa dibawa Gitu Ya Overtime Emang kan kulit itu Ada umurnya Jadi emang Overtime Kadang Apalagi jangan dipakai Itu bisa Dibawa Jadi kalau punya barang Nah Jangan disimpan Jangan disimpan Jangan disimpan Justru kalau misalnya kulit Ini Lebih Lebih awet Kalau misalnya Sering dipakai Justru Kalau misalnya jarang dipakai Biasanya Entah lemnya Lepas Atau apa Malah kayak gitu Jadi malah kalau dipakai Malah Gak 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 Tapi kan Gak 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 Tidak Itu tadi Tips-tips yang berguna banget Dari Tamara Dari Salvatore Karagangu Yang Bilas kita sekarang jadi ngerti ya Tipe-tipe Kulit itu kayak apa Secara menghimpannya Kayak gimana Dan yang penting kalau punya barang mahal, kita harus tahu bagaimana cara merawatnya supaya lebih long lasting Iya, biar long lasting, emang satu tulis hanya makan bungkusnya, tapi setidaknya biar bisa lebih awet Oke guys, tadi yang setiap bila, Tamara mau nunjukin koleksi terbaru Spring Summer 2020 dari Salvatore Ferragamo Ini dia, wow Jadi ini aku mau nunjukin koleksinya yang terbaru Jadi ini dia kombinasi kulit sama kayak kain Jadi ini kainnya itu dianyam satu-satu jadi bikin motifnya itu kayak gitu Kalau yang ini emang kulit sih, print Tapi kalau yang ini Oh, beda nih Tapi motifnya sama Maksudnya kalau dianyam sekilas sama ya? Iya, sekilas sama cuma beda Ini kulit ini kain Kain tapi yang dianyam satu-satu jadi biar motifnya itu keluar Kalau diranda sih memang ini lebih halus ya? Iya Ini kain Kalau ini kulit Ya, biasanya Ferragamo kan ada nama-namanya nih Ini Tetep ada namanya juga gak untuk koleksinya? Kalau koleksi yang ini sih gak Kalau yang ini sih enggak sih Ini tetep kayak shoulder pad Tapi kalau yang ini sih Kain ini menurut Kayak looks Oke Tapi juga ada Artinya sih Kan tulisannya B-O-X-Yes Boxy-S B-O-X-Y-Z Jadi kan ada pet tau kan? Kan ada generasi X-Y-Z Nah, tas ini kan kayak modelnya classic banget, kotak gini, terus dibuka, ada tali panjangin juga, terus luas. Jadi ini maksudnya, XBS itu bisa semua generasi. Jadi mau yang tua, mau yang middle age, atau yang muda, itu juga bisa pakai. Justru ini kayak lebih, maksudnya lebih ditargetkan untuk tas ini diturunkan kok anak kita nanti. Jadi tas di luar ini, jadi semua generasi itu bisa pakai. Terus boxy, itu kan ya, makanya kotak gini, jadi unik aja ini. Dari namanya juga unik. Kan modelnya ini juga natural banget kan. Jadi ini model terbaru ya? Karena kalau yang model ini kan kayaknya sudah terlalu ada. Iya, ini model basic sih. Jadi kayak habis setiap season, dia ada model shoulder bag biasa sih. Sama ransel, sama yang strutting itu. Cuman kalau yang terakhir ini, yang paling baru itu ya. Yang maksudnya yang lebih sering di alat. Kan cantik juga. Saya coba tebak, saya generasi apa? Oh no! Iya sih, ini bisa kalau mau tuker-tukeran sama mamah itu bisa sih? Iya, kalau mau tuker-tukeran sama mamah itu bisa sih? Iya, kalau mau tuker-tukeran sama mamah itu bisa sih? Iya, kalau mau tuker-tukeran sama mamah itu bisa. Soalnya kan ini kan timponnya juga bukan yang ribet juga. Jadi bisa dibakar buat cashflow juga. Mau ngakal, mau no formal pun bisa. Harganya berapa nih? Jangan dekat-dekat dulu guys. Ini harganya Rp32.900.000, ada diskon 30%. Rp32.900.000, lagi diskon 30%. Leput di end of season sale ini, ada diskon 30% ya untuk yang ini ya. Yang baru dulu. Jadi guys, kita tadi udah dengerin useful tips dari Tamara Salvatore Ferragamo tentang bagaimana cara merawat kulit yang baik dan benar. Dan juga kita sudah sempat input nih, koleksi terbaru yang menjadi highlight dari season ini, Spring Summer 2020. Pokoknya jangan lupa untuk pantengin terus Youtube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.